Oke, selamat datang kembali di my channel at Dr.Mats Di video ini adalah pembahasan video berikutnya tentang bagaimana cara melakukan diet intermittent fasting Halo, pernama saya ditekan Dr.Mats, saya Dr. Kecantikandi, Dr. Kecantikandi Saya sangat bersemangat hari ini kenapa, karena saya jujur saya sudah melakukan hal ini Dan saya ingin teman-teman dapat merasakan manfaat ini Saya setiap hari lebih berenergi, lebih bertenaga, perutnya kempes, gak segemuk Kemarin-kemarin, pipi yang masih kebukaan bawaan juga, karena masih beramakan karbo Dan ini diet yang sangat mudah banget Dan pada saat Anda teman-teman melakukan, percaya saya, 1 minggu sudah ada hasil Kalau benar, 2 minggu, bagus, 1 bulan, sudah dapat tumbuh, bentuk gila lada, Anda salatnya 3 kali seminggu Nah, saya akan beras dulu tentang pilar-pilar dalam diet intermittent fasting ini Yang pertama adalah Anda harus mengetahui mengapa harus puasa Seperti video berikutnya, jangan lupa klik video sebelumnya tentang apa itu diet intermittent fasting mengapa Karena dengan diet intermittent fasting, tubuh Anda terjadi detoksifikasi pada saat tubuh Anda dalam kondisi lapar Akan terjadi yang disebut dengan autofagy, artinya adalah makan sendiri tubuh Anda Yang kedua itu adalah, pada saat Anda melakukan diet intermittent fasting ini Akan terjadi peningkatan growth hormone 10 kali lipat beberapa jurnal otot Anda yang seperti itu Dan silakan Dan itulah yang paling dibutuhkan pada saat Anda, hormon untuk otot Growth hormone adalah hormon pertumbuhan yang dapat membantu proses mobilisasi otot Anda Lemak-lemak di pada otot Anda, proses pembangkalan dengan lebih cepat Kemudian juga proses pembangkalan otot, anabolisme, proses pembangkalan otot Anda jauh lebih cepat Dan yang ketiga adalah, dengan diet intermittent fasting mudah, simpel, gak banyak mikir Kenapa? Karena Anda ada jendela makan Nah, prinsip yang kedua, selama ototan gue Anda harus tahu bahwa ada prinsip namanya jendela makan Ada yang macam-macam Kalau yang mungkin Anda masih belum terbiasa, bisa Anda pakai jendela makan 16 Jika sudah mulai terbiasa, Anda mulai bisa pakai yang 8 jam Baru yang terakhir adalah 6 jam, bahkan bisa sampai 4 jam Dov, maksudnya apa? Sangat simpel Anda tentukan Saya biasanya sih mulai dari jam 12 Kalau misalkan Anda makan jendela makan 16 jam, berarti 12 tambah 16 Berapa tuh? 28-24, terakhir makan bisa Kalau dari jam 9 pagi tambah 16 jam, berarti 9 tambah 16 Ya, mulai makan dari jam 9 Tapi itu terlalu sih enggak sih, saya biasanya mulai dari angka 8 jam Kalau 8 jam itu berarti terakhir Dari jam 12 siang, terakhir jam 8 malam Masuk oke-oke aja Yang kedua, kalau 6 jam, paling ideal bagus 6 jam Makan jam 12, terakhir jam 6 sore Itu udah oke banget Kalau teman-teman melakui di awal itu, saat 7 hari itu hasilnya udah ada bagus banget Nah, pertama adalah jendela makan, Anda harus tentukan kapan jendela makan Anda Kedua itu adalah, Anda harus makan high energy protein Kenapa protein? Kalau bisa adalah dari nabati ya 60% nabati, 40% hewani Teman-teman baca, nonton namanya Game Changer Bahwa orang-orang vegetarian itu, energinya jauh lebih besar Karena protein itu sangat mudah diserap oleh tubuh manusia Maka Anda harus high protein Yang ketiga adalah, Anda harus berolahraga minimal 3 kali seminggu Kalau Anda nggak siap dan nggak bisa berolahraga banyak Cukup sederhana, Anda akan melakukan plank di rumah Plank itu adalah sebuah kondisi akan membentuk otak kondisinya Anda Perut Anda, hingga paha Anda Itu adalah yang telah cukup 2 menit melakukan challenging plank selama 3 olahraga Tubuh Anda bisa akan terbentuk Nah, caranya adalah satu Saya ulangi lagi, jendela makan Tentukan waktu makan Anda, 2 Kemudian Anda harus gunakan protein dalam dosis yang lebih Artinya dalam makan-makan high protein Ketiga, Anda harus berjadulkan olahraga Dan yang keempat, jangan lupa selalu minum air, minum air, minum air, minum air, minum Lalu, tak minum Kenapa? Karena metabolisme terbesar dari air 70% tubuh Anda terdiri dari air Oke? Itulah bagaimana cara menolongkan kola diet intermittent fasting Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya one by one Terima kasih, salam saya datang mati, selamat kemuliaan Selamat kemuliaan, kutu dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!